Wartel, vitamin A, dan mata adalah trio yang tak terpisahkan. Supaya mata kita sehat dan berbinar, kita harus banyak makan wortel yang mengandung vitamin A. Begitulah yang mungkin pernah dikatakan orang tua atau guru saat kita masih kecil. Nah, karena sekarang kita udah gede, saat yang dilidiki, apa benar wortel bisa bikin mata kita sehat? Faktanya, wortel memang bisa menyehatkan mata, tapi caranya tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Nyatanya zat yang terkandung dalam wortel bukanlah vitamin A, tapi provitamin A. Provitamin A ini bisa ditemukan dalam bentuk karotenoid dan terdiri dari aneka senyawa kimia. Di dalam usus kita, zat-zat ini akan dipecah dan diolah sampai akhirnya, bukan sulabukan sihir, terciptalah vitamin A. Lantas, memangnya apa hubungan antara vitamin A dengan kesehatan mata kita? Untuk menjawabnya, ayo kita kenalan dulu dengan dua sel pada mata, yaitu sel kerucut dan sel batang. Kedua sel ini ada di bagian retina mata dan sangat peka terhadap cahaya. Sel kerucut bertugas saat kondisi terang dan akan ganti shift dengan sel batang saat kondisi remang-remang. Itu sebabnya sel batang jumlahnya jauh lebih banyak dan juga lebih peka cahaya daripada sel kerucut. Mereka lah yang bahu-membahu mengubah sinyal cahaya jadi sinyal elektrik supaya bisa diperjemahkan otak kita dalam bentuk visual. Bayangkan mata kita adalah penangkap cahaya. Saat keadaan remang-remang, cahaya akan ditangkap oleh protein bernama rhodopsin di sel batang. Kemudian diolah oleh komponen vitamin A baru dikirim lewat sistem saraf ke otak kita. Jadi kurangnya vitamin A bakal langsung berpengaruh ke mata kita terutama sel batang. Akibatnya kita bisa kena rabun ayam alias rabun senja yang membuat penglihatan kita mulai tidak jelas menjelang malam tiba. Makanya ayo biasakan makan makanan berprovitamin A yang juga bervitamin A. Jadi ya jangan cuma jajan bakso tiap hari. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!